Intro Welcome back with Hi and Ingo Dan buat kalian yang baru tonton Jangan lupa bunuhkan subscribe Biar dapetin info-info terbaru Tentang brand favorit kalian Nah kali ini aku mau Bahas tentang Tag dari Torybird And how to authenticate Torybird pack Nah kalian tau kan guys Torybird ini paling Dikit banget ngasih ciri Bahwa dia itu ori atau enggak Ngebedainnya tuh susah banget Dan ternyata sekarang pun Dia mulai berganti tag lagi Jadi menurutku ini paling sering Akhir-akhir ini nih Berubah bentuk tagnya Dan itu tuh kayak Hampir setahun dua tahun sekali Beda banget dari yang tag sebelumnya Yang paling awet dan lama Disini aku akan nunjukin beberapa Evolusi Berapa perubahan Tag Torybird itu dari tahun ke tahun Nah guys ini Aku punya beberapa contoh Yang paling lama Beredar itu Yang seperti ini ya Hender Nah Ini aku udah pernah ngejelasin Yang tag ini Ya Di video ini Yang sebelumnya Dan ini yang sempat viral banget Viewernya Banyak banget Awal-awal Hender tuh Bikin video Nah disini aku udah jelasin Gimana bedain ori dan Fake-nya berdasarkan tag-nya ini Karena Emang dia tuh Susah banget sih Nyiriin yang ori apa enggak Dan Harga itu lumayan guys Jadi kalau misalnya kalian pas Dapetin fake-nya itu Langsung berasa banget gitu Nyeseknya kalau Dengan harga semal itu Kalian dapetin fake-nya Sementara Gak mudah untuk Ngeciriin yang Authentic-nya Nah Di video itu Aku udah bahas Gimana font-nya Gimana position-nya Gimana Detail-nya Jadi ini aku akan Review sekilas lagi Untuk yang paling lama Ini tuh sekitar Dari tahun 2014-an Sampai Sekitar 2019-20 Awal Dia tuh masih menggunakan Logam Yang seperti ini Jadi dia Glossy Gold Terus disini Ada logamnya Di circle-nya ini Nah Terus font-nya itu Masih warna Font Biru ya Kayak Nefi-nefi gitu Terus Warnanya itu Seperti ini Ya Biru Semuanya Dan posisinya Seperti ini Jadi Ini detail-nya Mulai dari Judul Kode seri Kode warna Kemudian Size Kemudian Toribouch.com Dan si barcode-nya itu Sendiri Nah Kemudian Di tahun berikutnya Dia itu mulai Banyak nih Beredar Barcode-barcode Yang dia tuh Di-retag Itu guys Jadi Sama butiknya itu Seperti ini Contohnya Dia tuh kayak Dikasih stiker lagi Untuk melapisi Tulisan aslinya Tapi ini Kalau di Kalian kupas ya Ini sama aja sih Masih ada tulisan Si awal yang Toribouch tadi Cuman bedanya Dia ada Mulai ada Barcode Empowered Woman-nya Seperti ini Di bagian belakang Ya Yang warna hitam Sementara Gold logonya Ini masih sama Nah Untuk seri-seri tertentu Dia memang Ada Tag tambahan Untuk Kayak How to Treatnya Si kulitnya ini Dan jenis apa Nah Cuman yang bedain juga Dia disini Sudah tidak Menggunakan Logam Di circle-nya ini Dia sudah tidak Menggunakan Si logam Untuk warnanya Pun disini Dia Karena dia Sudah di Retag Sudah ada Barcode Stickernya ini Dia warna hitam Ya Tapi ini Bukan berarti Fake ya guys Yang penting Kalian cek Detailnya Semuanya Kelengkapannya Juga Kemudian barcode Ini juga Kalau misalnya Kalian scan Itu Akan masuk Ke Si webnya Atau reboot Nah Ini kalau Kalian bedain Di bagian depannya Seperti ini Sama Di bagian belakangnya Beda ya Ini sudah ada Ininya Barcode Dan Di bagian Dalamnya Juga beda Yang satu Sudah ada Tidak ada logam Yang satu Ada logam Seperti ini Kemudian Berubah lagi Di sekitar Tahun-tahun 2001 2001 2002 Itu Semua Sudah Tidak menggunakan Logam Ya guys Tulisan disininya Tapi Disininya Masih sama Masih menggunakan Logam Tinta gold Ya Jadi di belakangnya Ada barcode Di depannya Masih seperti biasa Tapi dia Sama ya Tidak ada Gold Logamnya Disini Di lingkaran ini Nah Ini juga Penulisannya Sudah warnanya Hitam Guys Tintanya ini Hitam ya Tapi untuk Peletakannya Tetap sama Susunannya Jadi seperti ini Judul Tas Selalu di atas Kemudian kode seri Kemudian kode warna Size Barcode Dan Suggested Retail Pricenya Nah Ini seperti ini ya Guys Ini warnanya Tintanya sudah hitam Tidak ada Logam Jadi agak-agak Susah nih Buat nyiriin Nah Seperti itu ya Haender Perubahannya Jadi ini Kalau kalian bandingin Juga Dengan yang Sebelum-sebelumnya Dengan yang Paling pertama Ini jelas banget Warna tintanya Sudah beda Antara logam Dan tidak ada logam Tapi Peletakannya Tetap sama Dan sekarang Kita bandingin lagi Dengan tag yang Terbaru Keluaran 2023 Wow Seperti apa Perubahannya Dan disini Aku punya Eleanor Tara Dan disini Aku punya Eleanor Yang Super duper Moswontet Gara-gara Dia itu Dipakai Di salah satu Drama Korea Ini Yang nyaman The Business Proposal Dan itu tuh Filmnya Sempet Ngebum banget Viral banget Otomatis Si tas ini Keangkat banget Eleanor New Cream Small Dan di film Itu juga Sempet Dipakai Oleh pemeran Utama Wanitanya Ini Sikang Hari Itu Di beberapa Episode Di beberapa Segmen Jadi Keluar Melulu Wah Keren banget Gue bisa Samaan Dengan Si Artis Itu Sekarang Si Eleanor Ini New Cream Juga Dan Teman-temannya Yang keluaran 2023 Itu Udah Ngeluarin Tag Yang terbaru Guys Jadi Tag Itu Seperti Ini Cirinya Jadi Dia Depannya Logonya Udah Nggak Gold Lagi Tapi Dia Tinta Hitam Nah Cuman Bedanya Tinta Ini Guys Kalau Kalian Kasih Cahaya Gitu Ini Tetap Kelihatan Glossy Jadi Tinta Hitam Glowing Bukan Tinta Yang Dove Tapi Yang Glowing Berkilau Gitu Kalau Kena Cahaya Kayak Gini Terus Di Belakangnya Dia Ada Barcode Sama Seperti Yang Sebelumnya Cuman Dia Di Dalamnya Itu Sudah Tinta Hitam Juga Seperti Ini Jadi Sudah Hampir Sama Dengan Keluaran Sebelumnya Sudah Menggunakan Warna Tinta Hitam Dan Tidak Ada Logam Di Lingkaran Tapi Kalian Bisa Cek Ini Jarak Dari Lingkaran Ke Tulisan Sekitar 1 cm Kalau Yang Seri Lama Itu Yang Pernah Aku Review Agak Jauh Jarak Sekitar 1,5 cm Tapi Yang Seri Seri Baru Ini Sekarang Jarak Nggak Terlalu Jauh Hanya 1 cm Dari Lubang Ke Tulisan Nama Tas Jadi Seperti Ini Zoom Nah Ini Kalian Tetap Bisa Lihat Bahwa Urutannya Yang Pertama Tetap Nama Eleanor Kemudian Nomor Seri Kemudian Nomor Seri Warna Kemudian Size Barcode Nah Seperti Itu Jadi Kalian Bisa Bandingin Yang Sebelum 2019 19 Sampai 21 21 Ke 23 Ini Yang 2023 Yang Terbaru Dan Selain Itu Juga Guys Selain Perubahan Tag Ini Dia Juga Ada Perubahan Di Dashback Ya Hinder Nah Kalian Pasti Udah Tahu Semua Dashback Yang Selama Ini Dipakai Paling Banyak Itu Warna Ini Perpaduan Ungu Sama Hijau Selain Itu Ada Juga Beberapa Warna Perpaduan Yaitu Biru Yang Stripnya Biru Seperti Ini Dan Kemudian Semua Itu Dengan Warna Tali Ungu Ini Berubah Di 2023 Ini Guys Jadi Sekarang Warnanya Itu Seperti Ini Tara Ya Ampun As Simple as This Sedih Banget Aku Sebenernya Ngeliatnya Kayak Ya ampun Kok Polos Banget Cuman Begitu Adanya Jadi Yang Membedakan Satu Satunya Adalah Tara Jadi Dia Bentuk Serutannya Kayak Gini Ini Diserut Kanan Kiri Dan Disini Itu Ada Tali Yang Melingkar Di Bagian Ininya Dan Bagian Satu Sisinya Ini Yang Untuk Serutannya Dan Dia Ada Tulisan Apa Ya Kayak Burdiran Tulisan Tori Nah Jadi Kesimpulannya High Ender Sebenarnya Ada Satu Benang Merah Dari Semua Perubahan Itu Yang Tetap Dan Tidak Berubah Itu Salah Satunya Adalah Font Ya Guys Jadi Kalian Bisa Tetap Patokan Pada Font Penulisan Di Label Tek Tersebut Mau Warnanya Hitam Warnanya Biru Mau Pakai Retake Itu Kesamanya Adalah Fontnya Sama Kalian Bisa Nyiriin Dari Angka Angkanya Terutama Yang Paling Gampang Angka Satu Angka Dua Angka Tiga Delapan Itu Cukup Memiliki Memiliki Ciri Khas Jadi Itu Kalian Yang Perlu Kalian Perhatikan Dan Warnanya Sendiri Untuk Kainnya Ini Warna Kainnya Juga Relatif Hampir Sama Tetap Krem Krem Gitu Walaupun Yang Baru Ini Sudah Tidak Ada Logam Nah Satu Lagi Untuk Label Made In Di Dalam Tas Itu Untuk 2023 Ini Masih Tetap Putih Seperti Ini Masih Tulisannya Made In China Yang Banyak Untuk Tas Hampir Semuanya Made In China Dan Disitu Juga Ada Kode Produksinya Yaitu Tahun Dan Bulannya Nah Untuk Yang Tag Baru Ini Yang Satu Contoh Tadi Itu Sudah Dimulai Pada Akhir Akhir 2022 Sebenarnya Jadi Kalau Kalian Peli Yang Produksi 2022 Akhir Itu Kalian Sudah Memulai Dapatkan Tag Dan Dashback Yang Baru Jadi High Ender Buat Smart High Ender Terutama Yang Mau Nyari Online Agak Agak Miring Yang Penting Kalian Harus Perhatikan Ciri Ciri Baru Di 2003 Tadi Oke Thanks For Watching And Once Again Subscribe And Follow Our Instagram And High End Indo And Also High End Indo OOTD Biar Kalian Bisa Dapetin Ide Ide Buat Pake Fashion Apa Hari Ini Oke Thanks For Watching Bye